Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menemui Ketua Majulis Tinggi Partai Demokrat SBY di CKAS Bogor pada Sabtu malam. Sebelumnya Partai Demokrat telah mendukung Anies Baswedan sebagai syapres, sementara Partai Golkar belum menentukan pilihannya. Lalu apa saja yang dipahas dalam pertemuan tersebut berikut liputannya. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di kediaman Ketua Majulis Tinggi Partai Demokrat SBY di CKAS Bogor pada Sabtu malam. Pertemuan antara keduanya membahas sejumlah isu kebangsaan terkini, termasuk soal pemilihan Presiden 2024 mendatang. Pertemuan ini seakan menjadi langkah Partai Golkar menjajaki Koalisi Pilpres 2024. Seperti yang diketahui, selama ini Partai Golkar dan Partai Demokrat memiliki koalisi yang berbeda. Partai Demokrat selama ini diketahui mendukung Anies Baswedan sebagai calon Presiden. Sementara Partai Golkar yang sebelumnya bergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB belum mendeklarasikan sosok yang akan diusung dalam Pilpres 2024. Enam bulan terakhir ini untuk sama-sama mencari titik temu dan juga kompromi dalam arti bagaimana membangun kebersamaan ke depan. Nah disinilah tentunya kalau koalisi perubahan itu telah menerangkan piagam. Perhari ini itu yang berlaku. Kebersamaan itu mempunyai sejarah yang sama-sama kita pahami bersama dan punya kepengertian. Dan ke depan Partai Golkar dan Partai Demokrat sepakat. Kita demokrasi Pancasila, jadi siapapun yang menang mari kita bersama-sama membangun negeri. Tim Liputan Ainews melaporkan.